selamat pagi Bapak Ibu saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bisa berbagi firman Tuhan kepada kita semua juga dan nanti juga akan ada tanya jawab sehingga kita bisa memperkaya satu dengan yang lain tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan sudah memimpin kami semuanya di tempat ini terima kasih untuk Pak Leo yang sudah memimpin kami untuk Pak Akwet yang sudah memimpin kami juga dalam pujian kami bersyukur ya Tuhan kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami semua ketika kami mendengarkan firman-Mu kami mau meneduhkan hati kami mau menenangkan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan suaramu dengan lebih jelas Tuhan kiranya Engkau terus menolong kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur amin amin nah seperti yang sudah disampaikan juga dan ada di e-flyer ada di pengumuman tema kita pagi hari ini adalah think and do berpikir dan melakukan dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama kalau tidak ada yang satu percuma ada yang lain jadi bayangkan seandainya kita punya mata uang misalnya uang koin seribu tapi bagian yang satu itu sudah tidak berbentuk lagi sudah tidak ada gambarnya atau tidak ada angkanya kita tidak bisa mengatakan bahwa uang seribu itu bernilai 500 gara-gara satu sisi masih ada satu sisi sudah hilang kita tidak akan mengatakan begitu kita akan mengatakan bahwa uang itu sudah tidak bernilai sama sekali saya masih ingat pada waktu dulu saya pergi ke sebuah toko Kristen toko buku Kristen lalu saya memberi beberapa buku terus saya ingat oh ya saya perlu membeli pembatas Alkitab karena seringkali kalau membaca buku saya perlu garis-garis dan kalau membawa penggaris agak sulit bagi saya jadi saya pikir saya butuh pembatas Alkitab bentuknya ayat begitu lalu saya tanya apakah punya dijawab punya harganya adalah harganya 500 rupiah lalu saya keluarkan uang seribu rupiah dan saya berikan kepada dia kemudian penjaga toko nya mengatakan wah maaf kok tidak punya kembaliannya kok gitu kemudian saya bergurau saya berkata kepada dia ya bagaimana kalau seandainya uang seribu ini saya gosok-gosok aja satu pinggirnya kemudian saya serahkan ke dia dia senyum dan dia bilang ya gak bisa kok itu bukan 500 berarti oke kemudian dia nawarkan solusi bagaimana kalau saya kasih permain aja ya kok ya saya bilang oke gak apa kasih permain aja kembaliannya jadi saya diberi permain sekepok walaupun saya tidak suka permain diberi permain ya sudahlah saya terima eh pada waktu mau keluar saya ingat mau beli satu lagi gitu terus saya balik ke sana beli satu lagi nah pada waktu beli satu lagi kan harganya 500 saya bayar pakai permain dia gak mau ternyata dia minta uang 500 kemudian saya beritahu tadi kembaliannya gak ada saya mau dikasih permain sekarang saya bayar saya gak punya uang saya bayar pakai permain lagi kok gak mau gitu nah di dunia ini kadang terjadi begitu ya orang tidak konsisten menerapkan sesuatu yang enak untuk dirinya yang tidak enak untuk orang lain tapi poin saya melalui ilustrasi ini bukan itu poin saya adalah begini bahwa melakukan dan berpikir berpikir dan melakukan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama kita tidak bisa memiliki hanya salah satu karena memiliki salah satu sama saja dengan tidak memiliki dua-duanya mungkin kita seringkali mendengar ada orang yang mengatakan wah orang itu cuma ngomong doang no action talk only nato orangnya cuma bisa bicara tidak bisa melakukan nah hari ini kita akan melihat itu tapi dari perspektif yang berbeda saya akan mengajarkan kepada kita melalui satu teks Alkitab bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera kalau kita berpikir dan melakukan berpikir dan melakukan itu adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan damai sejahtera dan saya yakin damai sejahtera sekarang ini menjadi barang yang mahal sekali bagi kita di tengah masa pandemi semacam ini di tengah semua berita kehilangan beberapa orang yang saya kenal bahkan jemaat saya di second wave dari pandemi ini beberapa jemaat saya juga sudah dipanggil oleh Tuhan ada banyak puluhan jemaat yang terkena masalah ini dan tim Satgas Gereja bekerja berjuang begitu rupa untuk menolong setiap jemaat yang ada tampaknya damai sejahtera menjadi barang yang semakin langka semakin mahal tapi pagi hari ini mari kita belajar dari satu firman Tuhan supaya kita semua bisa mendapatkan damai sejahtera itu dan mari kita membaca teks kita yang hari ini diambil dari Filipi Pasal 4 ayat 8 dan 9 saya bacakan untuk Bapak Ibu Sarah Filipi Pasal 4 ayat 8 dan 9 jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap didengar semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekali lagi jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap didengar semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu secara ayat ini adalah ayat yang terkenal termasuk salah satu ayat favorit di dalam surat Filipi surat yang pendek sekali tapi ini termasuk salah satu surat yang saya sukai karena saya sedang membahas kotba berseri di gereja saya dari surat Filipi jadi setiap bulan saya satu kali membahas eksposisi berseri dari perjanjian lama yaitu dari kitab Amos dan satu kali eksposisi dari perjanjian baru yaitu dari surat Filipi nah hari ini kita melihat ayat ini secara lebih sederhana saya fokus pada konteksnya jadi kalau kita membaca ayat tadi maka ayat sembilan bagian terakhir ditutup dengan sebuah janji maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan ini menarik sekali karena ayat sebelum ayat kita hari ini jadi tepat satu ayat sebelum ayat kita ayat kita kan ayat delapan dan sembilan berarti ayat tujuhnya juga berbicara tentang damai sejahtera mari kita bandingkan ayat tujuh dengan ayat sembilan B ayat tujuh berbunyi demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ayat yang ke sembilan B maka Allah sumber damai sejahtera jadi bukan cuma damai sejahtera Allah tapi Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu ayat kita itu ibarat sandwich yang atas dan bawahnya ada roti di tengahnya itu ada dagingnya nah rotinya itu berbicara tentang damai sejahtera kalau di ayat yang ketujuh bicara tentang maka damai sejahtera Allah kalau di ayat sembilan B berbicara tentang maka Allah sumber damai sejahtera ada peningkatan di sana ada intensitas di sana jadi bukan cuma damai sejahtera Allah tetapi Allah sumber damai sejahtera nah yang lebih menarik lagi menurut saya adalah karena di ayat yang ketujuh tepat sebelum ayat kita dikatakan demikian maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengetahuan melampaui segala pengetahuan akan memelihara hati dan pikiran mu jadi ada damai sejahtera yang melampaui segala pikiran tetapi akan memelihara hati dan pikiran kita nah dulu saya tidak paham apa arti dari ayat itu saya dulu berpikir bahwa ayat itu terjadi secara sekejap dengan cara yang supranatural jadi ketika orang punya masalah kalau kita doakan mengutip ayat yang ketujuh tiba-tiba wah satu dua tiga gitu ada tiba-tiba orang yang nangis takut gelisah tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan air yang sejuk dan dia bisa bersuka cita dulu saya berpikirnya demikian tapi ternyata salah walaupun damai sejahtera yang dijanjikan Allah di ayat yang ketujuh melampaui segala pengetahuan tapi kita juga harus ingat yang melampaui segala pengetahuan ini memeliharanya bukan hati saja tetapi akan memelihara hati dan pikiran kita menarik sekali damai sejahteranya melampaui segala pengetahuan berarti melampaui segala pikiran tetapi akan memelihara pikiran kita kalau kita masih bingung maka di ayat yang ke-8 diberitahukan caranya bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera tersebut bagaimana hidup kita itu bisa dipenuhi oleh damai sejahtera dari Allah atau Allah sumber damai sejahtera menyertai kita senantiasa apa yang harus kita lakukan nah hari ini kita akan belajar dua hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah think berpikir yang benar yang kedua do melakukan yang benar dan mari kita lihat satu persatu ini cara pertama kita yaitu memikirkan hal-hal yang baik hal-hal yang benar ayat 8 saya bacakan lagi jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap didengar semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu nasihat Paulus kepada kita supaya kita bisa disertai oleh Allah sumber damai sejahtera dan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita adalah memikirkan hal-hal yang baik memikirkan hal-hal yang baik tapi apa artinya memikirkan di sini kadang-kadang kan kita juga memikirkan misalnya kita memikirkan firman Tuhan tapi kok tetap gelisah kita memikirkan perkataan-perkataan yang positif dari seseorang motivasi-motivasi tapi kok tetap gelisah lalu bagaimana kita memahami ayat ini nah ternyata kata pikirkan di sana itu bukan cuma bicara tentang what we think bukan cuma bicara tentang apa yang kita pikirkan tapi lebih ke arah dimana kita meletakkan pikiran kita dimana kita meletakkan pikiran kita jadi bukan cuma masalah what we think tetapi the orientation of our thought orientasi dari pikiran kita dan itu terlihat sekali dari bahasa Yunani yang dipakai di sini karena Paulus memakai kata logisesta yaitu kata perintah kita tidak usah diafalkan ya hidup kita selama pandemi sudah cukup sulit tidak usah mempersulit diri dengan menghafal Yunani tapi saya ingin menjelaskan logisesta di sini itu bentuknya imperatif present jadi bukan sekedar berpikir tentang tetapi terus menerus mempertimbangkan terus menerus mempertimbangkan nah New American Standard Bible ini yang lama tahun 95 kalau saya tidak tidak salah menerjemahkannya dwell on these things dwell on these things jadi kita ini bukan cuma memikirkan tetapi pikiran kita itu memang diam di sana dwell on these things benar-benar pikiran kita kita tancapkan pada hal-hal ini beda banget berarti ini bicara tentang apa ini bicara tentang habit of the mind bicara tentang kebiasaan pemikiran kita jadi bukan cuma masalah what we think tetapi kebiasaan kita kebiasaan kita seperti apa sih ketika kita menjalani hidup kita kita selalu berpikir let's say lah let's say kita selalu berpikir di dalam 15 jam nah pertanyaannya di dalam 15 jam itu apa yang kita pikirkan terus menerus orientasi pikiran kita kemana kalau bingung saya memberikan sebuah contoh saya pernah kenal seorang anak muda yang sekarang jadi pengusaha terkenal salah satu pengusaha yang cukup sukses masuk 40 lah ranking 40 di Indonesia nah ketika saya berjumpa dengan dia dia belum jadi orang sebetulnya dia masih mahasiswa dia keluar dari kuliahnya tapi dia berjuang terus untuk memulai bisnisnya nah ketika berjumpa dengan anak muda ini saya melihat orientasinya dia itu selalu uang jadi dia melihat apapun itu langsung lihatnya uang jadi saya dengan dia melihat hal yang sama saya itu cukup kagum dalam tanda kutip ya kagum dengan caranya dia bisa melihat segala sesuatu dan dikaitkan dengan uang dan pikirannya dia itu sangat visioner sekali sangat visioner sekali jadi belum ada dia sudah mulai mikirkan nanti 10 tahun ke depan mungkin terjadi begini 20 tahun kemudian ini bisnis yang akan berkembang dan ternyata benar sekali setelah 10-15 tahun yang lalu saya bertemu dia lagi eh ternyata luar biasa apa yang dia katakan benar-benar jadi kenyataan nah dia selalu memikirkan semuanya itu uang 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 nah terlepas dari ini sesuatu yang keliru tapi ini memberikan kita sebuah ilustrasi sebuah contoh yang baik dia bukan cuma memikirkan uang tetapi dia menjadikan uang itu sebagai prioritas orientasi dari pikirannya dia jadi sekali lagi Bapak Ibu Suara sekalian ini bukan tentang what we think bukan cuma tentang itu tetapi ini tentang the orientation of our mind ini bicara tentang the habit of our mind kira-kira apa yang selalu kita pikirkan setiap harinya apa sih yang kita pikirkan setiap harinya nah Paulus memberitahukan kepada kita kalau kita mau memiliki damai sejahtera yang kita pikirkan yang tadi itu hal-hal yang baik tadi nah ternyata semua kebaikan yang nanti kita akan bahas lebih detail setelah ini ternyata semua kebaikan yang dibahas di ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 maafkan juga diajarkan oleh para filsuf Yunani Romawi kuno dulu dan itu dikaitkan dengan tanggung jawab warga negara yang baik jadi ini merupakan bagian dari wahyu dan anugerah umum dari Allah ini merupakan bagian dari wahyu dan anugerah umum dari Allah kalau kita membaca tulisan-tulisan para filsuf entah itu filsuf dari Stowa Epikurus atau filsuf lain yang kita kenal selama ini ada Plato ada Aristotle Socrates dan sebagainya maka kita akan menemukan bahwa daftar di ayat 8 daftar kebajikan di ayat 8 tadi sebetulnya sudah dibahas oleh mereka dan mereka membahasnya di dalam konteks bagaimana kita menjadi warga negara yang baik kalau kita menjadi warga negara yang baik melakukan semua kebajikan tadi maka di negara kita akan muncul damai sejahtera kedamaian nah damai sejahtera yang dipahami mereka di situ artinya tidak ada kerusuhan tidak ada pemberontakan tidak ada peperangan itu yang dipikirkan oleh mereka tapi Paulus melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda Paulus mengatakan hal yang sama ini kebajikan-kebajikan yang harus kita pikirkan tapi bukan di dalam konteks kita sebagai warga negara tetapi di dalam konteks kita sebagai orang Kristen yang sebetulnya kalau kita baca di Filipi Pasal yang keempat Paulus juga bicara tentang keluarga negaraan kita dari surga ingat ya Paulus itu bicara bahwa keluarga negaraan kita itu bukan di dunia ini tetapi di surga jadi Paulus bicara tentang keluarga negaraan kita juga tapi di surga bukan di dunia ini nah ini penting untuk kita pahami karena pada waktu itu kota Filipi itu semacam miniaturnya kota Roma miniaturnya kota Roma banyak tentara dan warga negara Roma yang senior menghabiskan masa tua mereka di kota Filipi dan di kota Filipi menjadi warga negara Roma itu sesuatu yang banget penting banget sesuatu yang benar-benar something yang bisa dibanggakan oleh banyak orang nah penerima surat Filipi mayoritas bukan warga negara Roma mayoritas bukan warga negara Roma mereka menjadi second class citizens atau kalau boleh bukan cuma citizen tetapi mereka hanya jadi second class people di kota Filipi itu mereka tidak punya keluarga negaraan makanya Paulus memberitahu mereka kamu punya kok keluarga negaraan yaitu keluarga negaraan surga dan sebagaimana warga negara Romawi diberi nasihat untuk memikirkan dan melakukan kebajikan-kebajikan di ayat 8 orang-orang Kristen juga didorong untuk melakukan dan memikirkan kebajikan-kebajikan di ayat yang ke-8 tapi bedanya adalah kalau damai sejahtera yang dipikirkan para filsuf Yunani hanya sekadar tidak ada peperangan kalau Paulus memikirkannya berbeda damai sejahtera ini melampaui segala pengetahuan damai sejahtera ini ada di dalam hati kita jadi bukan cuma ada di luar tidak ada kerusuhan tidak ada pemberontakan tidak ada peperangan walaupun itu baik tapi Paulus memikirkan sesuatu yang lebih baik lagi bahwa damai sejahtera yang akan dimunculkan ala ketika kita memikirkan dan melakukan kebajikan-kebajikan tadi adalah damai sejahtera yang sifatnya internal di dalam diri kita yang akan memelihara hati dan pikiran kita damai sejahtera yang melampaui segala pengetahuan yang jauh lebih hebat lebih mulia daripada yang dijanjikan orang-orang pada waktu itu di dalam konteks warga negara Romali dan Paulus juga berbeda di dalam konteks Paulus bukan cuma menjanjikan damai sejahtera akan menyertai tetapi dia mengatakan di ayat 9b ala sumber damai sejahtera akan menyertai ada kesamaan konsep tetapi Paulus membawa kesamaan ini yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan itulah yang dia sedang bicarakan kepada kita semua pagi hari ini dia sedang membicarakan tentang damai sejahtera yang melampaui segala pengetahuan nah tapi bagaimanapun kita tetap bisa melihat semua kebajikan yang tadi sebagai hukum moral di dalam hati setiap manusia yang Allah sudah berikan di dalam hati setiap orang sehingga tidak perlu jadi Kristen untuk tahu bahwa hal-hal tadi itu benar saya ulang sekali lagi tidak perlu jadi Kristen tidak perlu percaya Yesus Kristus untuk tahu bahwa hal-hal tadi adalah benar tidak perlu percaya kepada Yesus Kristus untuk tahu bahwa kalau melakukan hal-hal tadi negara dalam keadaan damai tetapi perlu percaya kepada Yesus Kristus untuk mengalami damai sejahtera seperti yang dimaksud oleh Paulus untuk mengalami damai sejahtera yang melampaui segala pengetahuan yang memelihara hati dan pikiran kita damai sejahtera yang bersumber dari Allah sendiri maka tidak bisa tidak itu harus melalui percaya kepada Yesus Kristus karena hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat kita maka kita diperdamaikan dengan Allah ketika kita diperdamaikan dengan Allah that's the real piece itu adalah damai yang sesungguhnya yang melampaui segala pengetahuan yang memelihara hati dan pikiran kita Allah sumber damai sejahtera menyertai kita jadi please don't misunderstand me untuk tahu bahwa di ayat ke-8 semua hal itu bajik baik tidak perlu percaya Yesus Kristus tetapi untuk merasakan damai sejahtera yang seperti dijanjikan oleh Paulus di sini harus percaya kepada Yesus Kristus tapi anyway kita bisa melihat Allah bekerja juga bukan cuma dalam diri orang-orang Kristen tetapi dalam diri orang-orang non-Kristen poin saya sebetulnya sederhana poin saya sebetulnya begini kalau orang-orang non-Kristen saja yang di luar Kristus sudah paham bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang baik maka seharusnya orang Kristen lebih paham lagi tapi dalam kenyataannya ternyata orang Kristen beberapa ketinggalan apa yang ada dalam pikiran mereka bukan hal-hal yang baik nah hal-hal apa saja yang baik yang disebutkan oleh Paulus mari kita lihat satu persatu dalam bahasa Inggris di dalam Inggris standard version saya letakkan terjemahannya di atas karena menurut saya lebih huruf ya lebih sesuai dengan bahasa Yunaninya nah kalau Bapak Ibu seorang perhatikan ada sekitar delapan kebajikan tetapi kalau kita melihat kata yang dipakai dua kata terakhir tampaknya itu bukan tambahan tapi itu rangkuman jadi saya bacakan ya whatever is true satu whatever is honorable dua whatever is just tiga whatever is pure empat whatever is lovely lima whatever is commendable enam kemudian kemudian Paulus tidak menggunakan kata whatever is tapi dia menggunakan kalimat if there is any excellence if there is anything worthy of praise ada sebagian penafsir yang menganggap jumlahnya itu delapan tapi saya sendiri lebih cenderung melihat jumlahnya sebetulnya enam nah dua yang terakhir ketika Paulus mengubah kalimatnya itu merupakan sebuah rangkuman bahwa apa yang disebutkan oleh Paulus enam tadi mungkin tidak lengkap makanya dia menambahkan if there is any excellence if there is any worthy of praise itu merupakan cara Paulus untuk mengungkapkan jika memang ada hal-hal yang luar biasa dan jika ada hal-hal yang layak untuk dipuji itu berarti tidak terbatas enam tadi masih banyak kebajikan-kebajikan yang lain di dunia ini tapi kalau Paulus tuliskan semuanya jelas suratnya akan menjadi sangat panjang dan itu mungkin bertentangan dengan tujuan surat Filipi jadi Paulus merasa tidak perlu untuk menuliskan semua daftar kebajikan di sana mungkin Bapak Ibu Sarah yang usianya sudah 40 ke atas mungkin tahu ya kita dulu sekolah pernah belajar P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila jadi kita belajarnya bukan cuma lima sila tetapi juga ada tambahannya itu lima sila sila pertama itu nanti penerapannya ada berapa butir nanti sila kedua berapa butir wah itu kalau disebutkan semua pasti terlalu banyak makanya Paulus cuma menyebut enam setelah dia menyebutkan enam lalu dia memberikan payung yang lebih besar payungnya adalah if there is any excellence if there is anything worthy of praise nah mari sekarang kita lihat satu persatu secara singkat whatever is true whatever is true damai sejahtera itu bermula dari cara kita meletakkan pikiran kita pikiran kita harus diletakkan pada hal-hal yang benar benar itu berarti sesuai dengan kenyataan sesuai dengan kenyataan itu penting sekali benar juga berarti sesuai dengan logika jadi istilah benar yang dipakai disitu seringkali berarti sesuai dengan logika sesuai dengan realitasnya kenyataannya sesuai dengan fakta nah kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar ya tidak heran kita kehilangan damai sejahtera kita mengisi pikiran kita dengan gosip dengan rumor bagaimana bisa orang yang suka gosip hidupnya damai sejahtera tidak mungkin bagaimana bisa orang yang suka memikirkan hoax hidupnya bisa damai sejahtera tidak mungkin dong bicara tentang teori konspirasi lah nanti di vaksinnya ada chip yang dimasukkan disitu berkaitan sama antikristus lah nah berita-berita semacam ini pasti akan merampas sukacita di dalam diri kita jadi kalau kita mau hidup dengan damai sejahtera maka pikirkanlah segala sesuatu yang benar kalau pikiran kita diisi dengan gosip diisi dengan kebohongan diisi dengan busta diisi dengan hoax dan sebagainya diisi dengan informasi yang tidak akurat maka kita tidak akan mengalami damai sejahtera nah selain benar kita juga perlu memikirkan apa yang mulia honorable sesuatu yang memang honorable yang dianggap orang itu wah itu sesuatu yang mulia yang noble yang honorable nah apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita memikirkan dosa jelas orang tidak akan bangga melihat orang lain berdosa apa sih yang honorable itu yang honorable itu adalah hal-hal yang dianggap mulia misalnya di tengah masa pandemi kita memikirkan bagaimana menjadi berkat untuk orang lain bagaimana kita bisa meluangkan waktu menguatkan saudara-saudara kita yang terpafar covid-19 maka tindakan-tindakan kita akan dianggap sebagai tindakan-tindakan yang honorable kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri tapi kita memikirkan orang lain dan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang yang baik soalnya di tengah pandemi awal tahun yang lalu saya memutuskan untuk mendirikan gereja tangga bencana dan puji Tuhan dalam beberapa bulan saja dana dan barang yang masuk itu kalau saya konversikan semua dalam bentuk uang itu jumlahnya bisa 2 miliar lebih dalam bentuk APD kemudian alat tes dan sebagainya itu kalau dihitung-hitung semuanya bisa 2 miliar lebih kami mengirimkan ribuan paket sembako kepada orang Kristen maupun non-Kristen di jalan-jalan dan sebagainya kita benar-benar memberi untuk orang lain dan saya bersyukur karena yang memberi sebetulnya bukan saya yang memberi sebetulnya banyak orang yang memberikan donasi kepada organisasi yang saya bentuk ini dan saya lebih bersyukur karena waktu itu adalah masa-masa pandemi orang biasanya memikirkan dirinya sendiri tapi ternyata masih banyak orang yang mau memikirkan kepentingan orang lain yang masih mau memikirkan bagaimana melakukan hal-hal yang mulia di tengah situasi yang buruk ini dan itulah hal-hal yang honorable yang kita bisa pikirkan kalau selama pandemi ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri kita terjebak panic buying misalnya kita memikirkan semuanya tentang diri kita dan lupa memikirkan kepentingan orang lain ya kita pasti tidak akan merasakan damai sejahtera coba kita mulai beralih jangan mulai memikirkan diri sendiri tapi pikirkanlah orang lain maka kita akan bisa menjalani masa pandemi ini dengan cara yang lebih positif yang lain lagi adalah just yang adil semua yang adil adil itu bukan berarti sama rata adil itu berarti ada keseimbangan jadi sekali lagi adil itu bukan berarti sama rata tapi adil itu berarti ada keseimbangan misalnya yang kaya itu tidak berlebihan terlalu banyak yang miskin tidak kekurangan itu namanya keseimbangan bukan berarti yang kaya dan yang miskin uangnya harus sama itu bukan keadilan itu ketidakadilan untuk orang yang bekerja keras untuk orang kaya yang punya potensi tapi mari kita pikirkan sesuatu yang adil di tengah masa pandemi ini mari coba kita pikirkan hal-hal yang simple-simple saja saya bersyukur saya melatih anak-anak sebetulnya lebih ke arah istri saya yang melatih yaitu tiap kali kami pesan makanan pesan apa ketika sopir ojeknya datang kami selalu menyediakan uang lima ribuan di sana jadi tiap kali datang kami kasih lima ribu tiap kali datang kami kasih lima ribu hal yang sederhana sekali paling sehari yang datang paling Jumat lima paling banter Jumat sepuluh tapi paling tidak itu mengajar anak-anak untuk belajar memberi kepada orang lain apa yang kami beri tidak akan membuat mereka kaya raya tapi paling tidak bisa membuat sukacita mereka mereka tahu bahwa ketika bekerja dihargai oleh orang lain kita memberikan apa yang berharga bagi mereka penghargaan saya ketika jogging jalan pagi di perumahan-perumahan tertentu ganti-ganti tempatnya tiap kali saya melihat ada orang yang bersih-bersih selalu saya bilang permisi terima kasih pekerjaannya dan sebagainya kalau dulu selama sebelum pandemi di mal kalau saya lihat ada petugas kebersihan toiletnya orangnya rapi ramah saya kasih uang paling tidak besar 20 ribu paling juga 50 ribu tapi paling tidak itu membuat dia merasa dihargai mari pikirkan sesuatu yang kita ini harus memberi apa yang menjadi hak orang lain itu inti dari keadilan memberikan apa yang menjadi hak orang lain orang lain berhak mendapatkan penghargaan ya kita berikan penghargaan kepada orang lain orang lain berhak mendapatkan apresiasi kita berikan apresiasi memikirkan yang adil itu berarti memikirkan hak orang lain bukan memikirkan kepentingan kita sendiri berikutnya adalah apa yang murni apa yang murni saya agak cepat sedikit supaya waktu kita lebih banyak untuk tanya jawab apa yang murni apa yang murni di sini yang dimaksud yang murni di sini adalah sesuatu yang tulus sebetulnya lebih ke arah sesuatu yang tidak ada tutup-tutupnya tidak ada nodanya jadi yang tulus di sini yang murni di sini berbicara tentang ketulusan kita kita tidak suka hal-hal yang berbau pencitraan-pencitraan di sana ada berapa banyak orang memanfaatkan medsos untuk pencitraan dunia medsos dengan dunia nyata begitu berbeda ada berapa banyak orang yang hidup dalam dua dunia yang berbeda kalau di rumah hancur lebur ditutupi di luar kelihatannya mister and missus perfect ini tidak akan membuat kita damai sejahtera otentisitas itulah yang akan membawa kita pada damai sejahtera otentik saja being otentik pada diri kita sendiri itu maksud pure di sana nah berikutnya adalah hal-hal yang lovely yang lovely hal-hal yang bukan cuma mulia tapi hal-hal yang disukai oleh orang bahasa Indonesia menerjemahkannya semua yang manis bahasa Indonesia menerjemahkannya semua yang manis tapi sebetulnya lovely tidak selalu yang manis lovely itu sesuatu yang indah sesuatu yang menarik nah ini bicara lebih banyak kepada sikap kita yang baik kepada orang lain jadi bagaimana kita menghadirkan diri kita sebagai pribadi yang hangat di tengah orang lain bagaimana kita benar-benar tahu bahwa kehadiran kita itu perlu membawa sesuatu yang baik untuk orang lain pernah gak sih kita ketemu misalnya dengan orang itu yang nyebelin jadi kalau lihat aja sudah dengar dia mau ikut persekutuan aduh rasanya kayak aduh males banget datang ke persekutuan tapi sebaliknya pernah gak sih kita ketemu dengan orang yang kehadirannya kita nantikan kalau gak ada dia itu gak seru pokoknya kita itu kepengennya ada dia dan ketika melihat dia itu rasanya senang sekali saya berapa kali ketemu orang yang lihat wajahnya saja sudah senang orangnya itu kayak baik banget pernah suatu ketika saya puji wah luar biasa loh ibu ini di depan suaminya saya puji wah luar biasa ibu ini kelihatan baik banget ibarat ikan itu tanpa duri kemudian suaminya nambahin iya dia gak pakai duri tetapi mulutnya penuh dengan gigi berarti piranha ikan piranha jadi kelihatannya giginya lebih gede daripada durinya tapi ada beberapa orang yang benar-benar baik di luar baik di dalam baik saya sudah melihat beberapa orang semacam itu itulah hal-hal yang lovely bukan cuma dari pribadinya lovely tapi jadi caranya dia berbicara caranya dia melakukan sesuatu benar-benar lovely banget sih nah kita ini kalau memikirkan hal-hal yang semacam itu kita bisa mendapatkan damai sejahtera nah yang terakhir adalah commendable yang kalau bisa disebut itu yang dipuji yang layak untuk dipuji sesuatu yang benar-benar bukan cuma manis tetapi sesuatu yang benar-benar membuat hati kita itu rasa kayak waduh ini luar biasa nih ini luar biasa nih apa yang dia lakukan ini waduh saya gak gak sempat mikir sampai sejauh itu eh orang ini lakukan saya masih ingat misalnya ada teman saya dan itu mengubah sih mengubah cara saya berpikir jadi ada teman saya dia sekolah dari luar negeri juga dan pada saat dia makan di restoran dia makan bersama tamu-tamunya yang terhormat gitu tamu-tamunya yang terhormat dari Amerika nah dia pesan makanan di satu meja barengan lalu pelanggan di meja sebelahnya dia udah selesai makan keluar dari restoran tiba-tiba gelandangan-gelandangan masuk ke restoran itu dan mengambil sisa-sisa makanan yang ada di meja sebelah oleh penjaga restorannya pelayan restoran gelandangan itu diusir dikejar ternyata teman saya ini tiba-tiba punya ide dia itu bisa meminta pelayan restoran untuk menyediakan hidangan di meja itu dengan menu yang sama seperti yang dipesan tamu sebelumnya lalu dia pergi keluar dan dia panggil gelandangan itu dan dia beritahu masih ada temanmu lagi enggak bisa 10 orang untuk duduk makan di situ jadi hari itu dia menjamu dua kelompok orang-orang kaya orang-orang hebat orang-orang pintar dari Amerika ini sekaligus para gelandangan di kota itu ketika dia cerita saya itu cuma speechless saya cuma bertanya-tanya kok bisa ya reaksi spontannya dia seperti itu kok bisa reaksi spontannya semacam itu pasti muncul dari hati yang memang mengasihi kaum marginal kalau hatinya tidak tertata seperti itu tidak mungkin muncul reaksi spontan semacam itu dan itu sangat terpuji banget sebuah cerita yang benar-benar menyentuh hati saya itulah sebabnya mengapa di tengah-tengah masa yang susah saya selalu berusaha untuk menggerakkan orang memberikan bantuan ketika terjadi bencana di kupang saya menggerakkan banyak orang dengan ratusan juta rupiah saya membawa sembako ke kupang membagi-bagikan ke perkampungan demi perkampungan selama dua sampai tiga hari saya di sana meraksakan penderitaan mereka sebuah peristiwa yang dialami teman saya yang akhirnya berbuntut mengubahkan hidup saya dan saya juga berdoa semoga ini juga mengubahkan dan menginspirasi kita semua nah bagaimana kita berpikir masih banyak hal lain lagi tapi Paul selalu merangkumnya segala sesuatu yang if there is any excellence if there is anything worthy of praise pikirkanlah semuanya maka damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran kita kalau boleh saya rangkum begini damai sejahtera yang melampaui segala pikiran justru dimulai dari penataan dan penguasaan pikiran sekali lagi damai sejahtera yang melampaui segala pikiran justru dimulai dari penataan dan penguasaan pikiran Saya dulu salah sekali lagi Saya dulu berpikir bahwa damai sejahtera yang melampaui segala pikiran Terjadi secara supranatural Ternyata keliru Damai sejahtera yang melampaui segala pikiran Dimulai dari penataan dan penguasaan pikiran kita Bagaimana kita berpikir Itu akan menentukan sukacita dalam hati kita Beberapa waktu yang lalu ada orang yang terpapar COVID-19 Dan saya bilang begini, tetap semangat ya Tetap semangat ya Terus jawabannya dia begini Seandainya ada tombol on off pak Untuk semangat dan tidak semangat Saya sudah pencet tombol on untuk semangat Maksudnya dia adalah Dia sendiri itu bingung caranya Bagaimana di tengah situasi semacam itu Di tengah situasi yang buruk Dia bisa merasa semangat dan damai sejahtera Jawaban itu adalah keliru sebetulnya Kalau kita mau merasakan damai sejahtera Mulai dari pikiran kita dulu Cek pikiran kita Seperti apa Informasi apa yang paling sering mengisi ruang pikir Anda Ini pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan Informasi apa yang paling sering mengisi ruang pikir Anda Apa sih yang seringkali kita masukkan dalam pikiran kita Apakah info di semua WA group Atau kafirman Tuhan Yang kita masukkan berita-berita yang tidak jelas itu Atau kita mencari berita-berita yang jelas Pada sumber-sumber website yang terpercaya Apa yang ada dalam pikiran kita Atau sebuah pertanyaan Untuk menutup poin yang pertama ini Pertanyaannya adalah begini Seandainya Seandainya Pikiran kita ini ibarat Sebuah komputer Lalu Tuhan ingin memancarkan pikiran kita Ke layar besar Yang bisa dilihat oleh semua orang Apakah kita akan malu Ataukah kita akan excited Ini pertanyaan penting Seandainya pikiran kita ini adalah sebuah komputer Dan Tuhan ingin memancarkan semua isi pikiran kita Ke layar yang besar sekali Sehingga dilihat banyak orang Apakah kita akan menjadi malu Ataukah kita justru akan menjadi bersemangat Kalau yang kita pikirkan bukan semua yang manis Yang adil, yang murni, dan sebagainya Tentu kita akan malu Tapi apakah orang akan semangat Saudara sendiri juga bersemangat Ketika mengetahui pikiran-pikiran yang ada Di dalam diri Bapak Ibu Sarah Diketahui oleh orang lain Yang kedua Bukan cuma memikirkan Tetapi melakukan Lebih tepatnya kita menjadi peniru yang baik Ayat 9a dikatakan demikian Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat Padaku Lakukanlah itu Lakukanlah itu Jadi saya suka Paulus bukan cuma bicara tentang Think Di ayat yang ke-8 Tetapi dia juga bicara tentang Do Tentang melakukan Di ayat yang ke-9a Lakukanlah Dan apa yang kita lakukan Dirangkum oleh Paulus Dirangkum oleh Paulus Di dalam sebuah model Pemuritan di sini Dan apa yang telah kamu pelajari Apa yang telah kamu terima Apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat Padaku Lakukanlah itu Nah seolah kata Melakukan di sini Artinya adalah Terus menerus melakukan Prasete Terus menerus melakukan Kalau kita Mau menjadi berhasil Ya maka kita harus Terus menerus melakukan Tidak bisa Sesekali Melakukan Kuncinya di sini adalah Konsistensi Beberapa waktu yang lalu Saya menonton Youtube Kobe Bryant Almarhum Pemain basket perkenal Legendaris Dia ditanya Apa kunci Kesuksesannya dia Dan dia mengatakan Kunci suksesnya adalah Sehari dia berlatih Sekitar 8 jam Dia bangun Jam 4 pagi Mulai latihan Sampai jam 6 Kemudian jam 9 Sampai jam 11 Dia latihan lagi Lalu kemudian Jam 3 Sampai jam 5 Dia latihan lagi Dan malam Dia latihan bersama Timnya dia Jam 7 Sampai jam 9 Dan dia mengatakan Kalau mau berhasil Kita harus melakukannya Berulang-ulang 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 Saya pernah mendengar Bahwa dia Dalam sehari Itu harus menembak Dan harus masuk 400 kali Dalam Sehari Dan itulah Kunci kesuksesan Kita bukan Cuma tahu Bukan cuma Sesekali melakukan Tetapi kita Terus Menerus Melakukan Terus Menerus melakukan Itu adalah Bicara tentang Konsistensi Yang paling penting Itu adalah Terus menerus Melakukan Pengetahuan belaka Tidak akan menumbuhkan Kedamaian Apa yang dipelajari Perlu diterima Itu perkataan Paulus Apa yang kamu telah pelajari Apa yang telah kamu terima Apa yang didengar Perlu dilakukan Paulus mengatakan Apa yang kamu telah dengar Ya kamu lakukan itu Pengetahuan belaka Tidak akan menumbuhkan Kedamaian Apa yang dipelajari Perlu diterima Apa yang didengar Perlu Dilakukan Kita ini tidak akan Berubah Hanya dengan Mendengar cerita Seseorang Yang menginspirasi Kita berubah Kalau kita mulai Put that Into practice Hanya dengan Melakukannya Kita bisa Merasakan Mengalami Apa yang dialami Oleh figur Yang kita jadikan mentor Tadi Saya Sangat berhutang Kepada Pendeta Joseph Tong Pak Tong Saya panggilnya begitu Adalah orang yang Sangat berpengaruh Salah satu Yang berpengaruh Di dalam hidup saya Jadi kalau boleh Saya bilang Dua pendeta Yang sangat berpengaruh Dalam hidup saya Adalah pendeta Joseph Tong Dan pendeta Jakob Hosana Dua-duanya mengajarkan Banyak hal yang berbeda Tapi sama-sama baik Dua figur yang Benar-benar berbeda Tetapi Sama-sama Menginspirasi saya Dulu ketika saya Masih bersama dengan Pak Tong di Amerika Saya banyak belajar Awalnya saya banyak Tidak setuju Dengan cara Pak Tong Karena bagi saya Cara Pak Tong itu Aneh Cara Pak Tong itu Terlalu baik Sampai saya tanya Kepada Pak Tong Beberapa kali Pak Tong ini Yang jahat itu saya Atau Pak Tong yang Terlalu baik Itu pertanyaan saya Kepada beliau Karena seringkali Saya bingung Dengan langkah-langkah Yang diambil oleh beliau Tapi beliau selalu Memberikan Masukan-masukan terus Ketika saya belajar Untuk menerima Dan ketika saya melihat Oh ya benar Saya yang keliru Beliau yang benar Apakah hidup saya Berubah Ya tidak berubah Juga Ketika saya belajar Untuk melakukan Disitulah mulai Terjadi perubahan Saya misalnya Dulu Bingung Karena Pak Tong ini Melakukan segala sesuatu Bahkan saya masih ingat Benar Hanya untuk cari duit Bagi sekolah Itu saya dengan Pak Tong itu Harus nyari Mobil-mobil rosokan Di pinggir jalan Apa semua Jadi kemudian Kami ambil Bawa ke garasi Kemudian kami betulkan sendiri Kalau ada Underdailnya yang kurang Kami pergi ke Tempat Lewak Terus ngambil Panas-panas Summer Kemudian Ngambil Barangnya Kita betulin sendiri Begitu kita nyalakan Engine-nya Wah nyala Seneng setengah mati Lalu cepat-cepat dijual Uangnya dibagikan Untuk sekolah Didonasikan Untuk sekolah Bahkan saya pernah Mau mati Gara-gara itu Jadi Pak Tong Mengajak saya Ayo Yaakob Ambil satu mobil ini Bagus ini katanya Ini masih bagus Mesinnya tok Yang rusak Nanti kita beli mesin Yang second Kemudian kita perbaiki Oh siap Wah summer Siang-siang Saya dengan Pak Tong Ambil mobil itu Lalu Pak Tong Nyater di depan Ditarik pakai rantai Saya di mobil belakang Kemudian tutup jalan Saya baru sadar Mobilnya itu Ternyata Jendela Tidak bisa dibuka Saya kehabisan nafas Ketika saya mau klakson Saya baru sadar Ternyata Tidak ada aginya juga Klakson tidak bunyi Jadi saya itu Benar-benar mau mati Saat itu Di jalan tol yang kencang Jadi akhirnya saya berpikir Bagaimana caranya Kan tidak lucu Pendeta mati Gara-gara mengambil Mobil bekas Itu kan Memalukan banget Jadi akhirnya Saya pikir-pikir Bagaimana caranya ini Akhirnya Saya lawan terus Arah nyetirnya Pak Tong Jadi Pak Tong Akhirnya sadar Dia menepi Begitu menepi Saya berhenti Pintu mobil saya buka Saya langsung Jatuhkan diri ke bawah Saya hampir mati Tidak bisa Ngambil nafas Waktu itu Tapi saya bersyukur Melalui semuanya itu Mengubahkan saya Pengalaman yang tak terlupakan Ketika Pak Tong bilang Ayo Yaakob pergi ke asrama satunya Toiletnya rusak katanya Oh iya Pak Tong Terus Siapa yang betulkan nanti Ya kita berdua Yang betulin Saya bingung Kan ada banyak mahasiswa di sana Kenapa disundang saya Maksudnya Itu kan saya di asrama lain Orang itu di asrama lain Nah itu kan ada banyak mahasiswa di sana Kenapa ngajak saya Pak Tong bilang Udah kamu ikut aja Gak usah banyak tanya Ya udah saya ikut Setelah sampai sana Pak Tong lepaskan Jasnya dia Kemudian dasinya dimasukkan ke dalam Baju Dikancing lagi Kemudian lengannya Dia udah lipat gitu kan Kemudian dia bilang Ayo Yaakob bersihin Wah Belum masuk aja Udah baunya gak karuan-karuan Tapi dari situ Saya belajar tentang Kerendah hatian Di situ saya belajar Menyelesaikan persoalan Tanpa menunggu orang lain Kalau orang lain gak mau melakukan Ya sudah Kan tetap harus diselesaikan Dan kita ada di situ Jadi bayangkan ya Itu kotoran manusia Ada di situ Waduh baunya gak karu-karuan Sudah beberapa hari Dan akhirnya kami berdua Membersihkannya Sampai selesai Dan itulah yang membuat Saya menjadi saya Seperti sekarang Jadi apa Yang saya dengar Saya terima Apa yang saya lihat Dalam diri Pak Tong Itu yang saya lakukan Dan itulah yang membuat Saya Bisa menikmati hidup saya Di tengah kemewahan Juga gak berlebih Di tengah kekurangan Juga tidak mengeluh Saya berusaha untuk hidup Sesimpel mungkin Pak Tong selalu mengajarkan Kepada saya Life is tough Make it simple Life is tough Make it simple Hidup itu sulit Sederhanakan saja Live a simple life Dia selalu mengatakan begitu Live a simple life Untuk dirimu sendiri Kamu harus kikir Untuk orang lain Kamu harus murah hati Nah banyak pelajaran-pelajaran Yang akhirnya saya lakukan Dan saya benar-benar Merasakan Manfaatnya Jadi bukan cuma melakukan Bukan cuma mendengarkan Tetapi melakukan Yang terakhir Mentoring yang baik Melibatkan ajaran verbal Dan non-verbal Kebenaran Sekaligus Kedeladanan Paulus bukan cuma bicara Tentang apa yang kamu dengar Tapi juga apa yang kamu lihat Paulus bukan cuma bisa mengajar Tapi dia juga memberikan contoh Di ayat tadi Paulus seolah-olah Mau berkata Think and do Tapi sebelum dia mengatakan Think and do Dia sendiri Sudah think And do Dia sudah mengajar Dan dia sudah melakukan Apa yang dia ajarkan Dan itulah yang membentuk orang lain Nah saya rindu Di tengah pandemi semacam ini Mari Bapak Ibu usara sekalian Kita menjadi orang yang membawa Damai sejahtera untuk orang lain Tapi sebelum kita membawa Damai sejahtera untuk orang lain Maka biarkan Allah Memproses kita dulu Memberikan damai sejahtera Di dalam hati kita Oke Saya berhenti sampai disini Kalau ada yang mau bertanya Silahkan Mungkin saya serahkan kembali Ke Pak Leo ya Untuk memimpin kita Dalam QN Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati